Terima kasih telah menonton Terbaru yang belum pernah kita lihat sebelumnya Sampai dengan fakta bahwa film ini adalah film bergaya horror pertama di MCU Semua fakta di atas sangat menarik untuk dibahas Namun ada satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kalian semua Khususnya yang masih menjadi penggemar baru dari Marvel Cinematic Universe Kenapa Amerika Chavez terlihat memiliki bendera pelangi yang menghiasi jaket yang dikenakannya Selamat datang di channel Marvel Indo Dan berikut adalah penjelasan mengenai bendera pelangi di jaket Amerika Chavez Seperti biasa, buat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya Sebagai wujud dukungan kalian untuk kami Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru Jika sudah, berikut adalah info selengkapnya Amerika Chavez adalah superhero baru yang akan dimunculkan dalam film sequel Doctor Strange Karakter ini memiliki kekuatan super seperti kecepatan, kekuatan di atas manusia biasa, usia yang panjang, mampu terbang, dan juga ketahanan terhadap serangan fisik di atas manusia pada umumnya Namun perlu diketahui, kelebihan utama dari karakter ini adalah Mampu menciptakan portal antar dimensi yang bisa membuatnya berpindah dunia dan melintasi dimensi dengan sangat mudah Tidak hanya di situ saja, dia juga mampu melakukan perjalanan waktu sehingga bisa datang ke masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan Entah kekuatan di atas akan diterapkan sepenuhnya di versi live action nanti, atau mungkin hanya sebagian kekuatan yang akan diterapkan Yang jelas, dengan memperkenalkan karakter ini, maka Marvel Studios sudah memiliki rencana jangka panjang dan mungkin berujung pada kisah Young Avengers America Chavez di MCU nanti akan diperankan aktris muda bernama Xochitl Gomez yang sempat memenangkan penghargaan Young Artist Award Dalam kategori Supporting Teen Artist pada 2020 lalu berkat film Shadow Wolf yang dibintanginnya Kalian yang mungkin penasaran dan ragu dengan akting aktris satu ini, mungkin bisa melihat penampilannya dari film yang sudah kami sebutkan di atas Nah, ada fakta menarik dari karakter ini, sebelumnya America Chavez sempat akan dimunculkan dalam Spider-Man No Way Home Dalam konsep art terlihat jelas, America Chavez menemui Peter dan kawan-kawan dalam sebuah lokasi wahana permainan Pada saat itu, Xochitl Gomez belum terpilih menjadi America Chavez Oleh karenanya, model yang dipakai dalam konsep art adalah Isabella Merced yang terkenal berkat perannya dalam film Dora and the Lost City of Gold Karena aktris itu sempat dikaitkan dengan America Chavez sebelum akhirnya resmi dipilih siapa pemerannya Nah, alasan adegan ini dibatalkan mungkin karena akan aneh memunculkan karakter baru yang belum pernah dikenal selama ini Padahal dengan ini, kemunculan Spider-Man versi Andrew dan Toby bisa lebih masuk akal Mengingat kemampuan Chavez yang bisa membuka portal antar dimensi Atas dasar itulah, karakter ini tidak jadi dimunculkan dan sebagai gantinya Ned, dengan darah sihir yang mengalir pada dirinya Bisa menggunakan sling ring untuk memunculkan Spider-Man yang sudah berpindah ke universe MCU Sama seperti para villain America Chavez atau bisa juga dipanggil Miss America Pertama kali diperkenalkan dalam komik berjudul Vingents Episode 1 yang rilis 2011 lalu Dan kemudian dikisahkan bergabung bersama para Young Avengers Pada saat bergabung dengan Young Avengers inilah Kisah asal-usul dari America Chavez kemudian dijelaskan Dan para pembaca komik harus dibuat menunggu agar mereka mengetahui kisahnya Jika kalian mengira America Chavez berasal dari bumi dan dari realita utama Maka kalian salah Karakter ini berasal dari dimensi atau dunia atau universe lain yang dikenal dengan Utopian Paralel Sebuah dimensi yang berada di luar waktu dan di luar multiverse Fakta unik yang pasti belum kalian ketahui Utopian Paralel dihuni oleh penduduk yang semuanya adalah wanita Tanpa ada seorang pria pun di sana Nah jika di DC ada Themyscira Tempat tinggal Wonder Woman yang lokasinya hanya ditinggali oleh para wanita Amazonians Maka Marvels ada Utopian Paralel ini Kemudian pasti muncul pertanyaan di benak kalian Jika semuanya wanita Bagaimana penduduk Utopian Paralel bisa mendapatkan keturunan? Jawabannya Dua orang wanita di sana akan menyatukan pikiran mereka Dan menggabungkan kekuatan Untuk akhirnya bisa melahirkan seorang bayi wanita Yang kelak akan menjadi anak mereka Hal itulah yang terjadi dengan Amerika Chavez Dia dilahirkan tanpa memiliki seorang ayah Dan sebagai gantinya Dia memiliki dua orang ibu Dan semula Semuanya berjalan dengan normal Sampai akhirnya Sesuatu yang buruk kemudian terjadi Ketika Amerika Chavez berusia 6 tahun Kekuatan misterius Merasuki Utopian Paralel Yang mengakibatkan celah dimensional Yang kemudian bisa mengancam Dan akan membunuh penghuninya Lebih parahnya lagi Ancaman jahat itu Bisa menyebarkan pecahan Keseluruh realitas multiverse Yang tidak terbatas Melihat kondisi multiverse yang terancam Dua ibu dari Amerika Chavez Memutuskan untuk bertindak Guna menstabilkan Utopian Paralel Keduanya mengorbankan hidup mereka Untuk menutup celah Dan menyebarkan atom dari tubuh mereka Dalam prosesnya Dalam kondisi terpuruk Setelah mengetahui keputusan orang tuanya Amerika Chavez yang masih kecil Kemudian mengeluarkan energi Di luar kendalinya Dia menciptakan portal interdimensional Untuk melarikan diri Dari tempat asalnya Menuju multiverse yang lebih besar Untuk meniru sifat kepahlawanan Dari ibunya Memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Dan pengorbanan ibunya Amerika Chavez terinspirasi Untuk menjadi pembela kebenaran Setelah meninggalkan Utopian Paralel Amerika Chavez menghabiskan masa kecilnya Untuk berpetualang Melintasi banyak dimensi Dengan kekuatannya Dia bisa bertahan Dan terlindung dari bahaya Pada awal masa remajanya Dia tinggal di Earth 616 Dimana dia bergabung dengan yang Avengers Untuk menghentikan parasit Pengontrol pikiran yang sangat kuat Sementara untuk versi MCU Kita belum mengetahui bagaimana kisah Dari Amerika Chavez Apakah dia berpindah dimensi Setelah dunianya terancam akan musnah Selayaknya kisah di dalam komik Satu fakta yang diketahui Amerika Chavez Terlihat di penjara di lokasi yang sama Dengan Dr. Strange Saat dibawa ke hadapan para Illuminati Mungkin karena perbuatannya yang dinilai Melanggar hukum Terkait multiverse Dan karakter ini Akhirnya harus diamankan Akhirnya Kita sampai pada fokus utama Di video ini Kenapa Amerika Chavez Terlihat memakai bendera pelangi kecil Di jaket bagian depannya Semula sebelum trailernya dirilis Merchandise untuk Dr. Strange In the Multiverse of Madness Sudah terlebih dahulu dipublis Khusus untuk Amerika Chavez sendiri Ada t-shirt spesial Yang memperlihatkan jaket jeans Yang dipakai karakter ini Di sepanjang film Ada dua hal yang menjadi pertanyaan Untuk sebagian orang Kenapa ada bendera pelangi di sini Dan jawabannya simple Karena karakter ini Memang dibuat Sebagai karakter bagian dari LGBTQ plus Selayaknya kisah di dalam komik Dalam komik yang Avengers Episode 15 Dikisahkan Amerika Chavez Membahas seksualitasnya Dan mengungkapkan kepada Tim Bahwa dia tidak tertarik pada pria Dengan kata lain Karakter ini adalah karakter lesbian Dia juga dikisahkan berkencan Dengan seorang wanita Bernama Lisa Halloran Seorang pegawai EMT Yang juga merupakan kolega Dari Jane Foster Dan ada juga Ramon Watts Seorang vigilante Dan yang paling diketahui oleh Para pembaca komik adalah Amerika Chavez Suka menggoda Kate Bishop Alias Hawkeye Dalam beberapa kesempatan Pada misi saat menjadi yang Avengers Maka tidak heran Ada beberapa penggemar komik Yang merasa senang Setelah melihat kehadiran Sochill Gomez Dalam premier serial Hawkeye Yang terlihat berfoto bersama Dengan Haley Stanfield Fakta bahwa Amerika Chavez Adalah member dari LGBTQ plus Di versi live action Sama seperti komiknya Semakin didukung dengan tulisan I'm more as I'm more Yang artinya Love is love Alias cinta adalah cinta Yang menandakan bahwa Menurut mereka Cinta tidak memandang apapun Termasuk jenis kelamin Dengan dimunculkannya Karakter Amerika Chavez Di film ini Selain memperkenalkan karakter baru Pihak Marvels Dan Disney Juga ingin menunjukkan Bahwa karakter LGBTQ plus Juga eksis Di semesta Marvel Sejatinya Tidak hanya di film Marvel saja Unsur LGBTQ plus Seringkali diperkenalkan Dan diperlihatkan Dalam film ataupun serial terkenal Yang statusnya Di luar film superhero Tujuan utama dari kampanye ini adalah Untuk menunjukkan Bahwa mereka eksis Dan agar kita bisa menghargai Keanekaragaman manusia Itu menurut mereka Dan saya hanya mengutip saja Lantas Apa yang harus kita lakukan Jika kita adalah penggemar Yang tidak setuju Dengan hal tersebut Dan kita tidak mendukung LGBTQ plus Khusus untuk hal ini Semua tergantung Dengan diri kita masing-masing Jika kita menganggap Hal itu salah Dan bertentangan Dengan pola pikir Yang kita miliki selama ini Maka tidak usah kita dukung Apalagi sampai kita tiru Di sini Saya mencoba netral Tidak mendukung mereka Dan juga tidak membenci mereka Karena mau sekeras apapun Kita mengecam LGBTQ plus Mereka tetap eksis Dan tetap ada keberadaannya Karena Dr. Strange in the Multiverse of Madness Dibuat untuk PG-13 Alias anak dengan usia di bawah 13 tahun Harus didampingi orang tua Ketika menonton Maka adegan dewasa Dipastikan tidak akan dimunculkan Di film ini Paling mentok Adegan ciuman Karena di Amerika sana Ciuman adalah hal yang sudah umum Berbeda dengan Indonesia Selain itu Amerika Chavez adalah karakter baru di MCU Akan lebih banyak kisah yang harus disampaikan Daripada kisah percintaannya Dan jika sampai ada hal yang berlawanan dengan norma Yang ada di Indonesia Seperti film Eternals kemarin Adegan itu akan dipotong Begitu tayang di bioskop Pihak lembaga sensor film Pasti tahu mana yang cocok Untuk ditayangkan sesuai usia Yang diterapkan pada suatu film Jadi kalian tidak perlu khawatir Di sini memang kita seakan berada Di posisi yang sulit Mau nonton dikira mendukung LGBT Kalau tidak nonton Pasti sangat sayang Karena akan ketinggalan kisah seru yang dibawakan Kembali lagi Semua keputusan berada di tangan kalian Saya yakin kalian memiliki kepribadian Pedoman Dan ideologi yang kuat Jadi sebesar apapun hal menyimpang Yang berada di dekat kalian Kalian tidak akan terpengaruh Semua tergantung pada iman masing-masing Demikian video ini kami buat Semoga dapat menjadi referensi Dan menambah informasi untuk kalian semua Mohon maaf Bila ada kesalahan Dalam penyampaian informasi Dan mungkin ada pihak yang tersinggung Setelah menyaksikan video ini Silahkan berdiskusi terkait video ini Dan sampaikan pendapat kalian Di kolom komentar Jangan lupa like Jika menurut kalian Videonya menghibur Dan informatif Subscribe juga bagi yang belum Dan Marvel Indo Out Sampai jumpa Di video lainnya Terima kasih telah menonton!